Pemirsa maraknya perbaikan judi online tapaknya menjadi perpasalahan baru di Indonesia. Hal ini bahkan menjadi atensi Presiden dan Kapolri. Menyikapi hal itu, warga Kota Jabi juga turut mengomentari dan berharap perbaikan harm tersebut di blokir. Fenomena maraknya perjudian online menjadi atensi Presiden dan Kapolri. Dilansir dari Youtube Resmi Sekretaris Presiden, Presiden Jokowi mendekankan agar masyarakat menghindari perbaikan haram tersebut. Menyikapi hal itu, Zadi, warga perantau Kota Jabi yang merupakan pedagang UMKM bidang kuliner, ikut mengomentari baraknya fenomena tersebut. Dikatakannya saat diwawancarai reporter Jack TV, dalam aktivitasnya melayani pelanggan di kerainya, kerap ditebui sekelompok muda-budi yang berpain handphone yang disinyalir merupakan judi online. Selain itu, ia yang merupakan warga Kota Jabi perantau dari Batanghari ini pun, melihat fenomena ini juga terjadi di Kampung Halamanja di Batanghari. Lanjut Zani, berdasarkan pengamatannya dalam beberapa kasus, judi online juga berpotensi membuat pemainnya berhutang ke peminjaman online. Inilah sumber dari masalah yang memungkinkan akan merambah ke aksi keripida lainnya karena faktor terlilit hutang. Dari fenomena ini, Zani sangat mengharapkan agar aparat pedagang hukum dan pihak berwewenang khusus Jakobitvo melakukan aksi penertiban dan pemblokiran, agar fenomena judi online yang berpotensi menimbulkan aksi kriminalize ini dapat diantisipasi. Selain itu, Zani juga mengharap aplikasi pinjaman online ilegal diteritipkan. Terima kasih telah menonton Jangan lupa untuk menonton Jangan lupa untuk menonton Kalau dilihat bang berapa orang ya? Pokoknya entahlah, sekarang hampir beratus sama judi online, perasaan. Enggak tua, enggak muda, enggak cowok, enggak cewek. Harapan kami sebagai masyarakat jambinya adalah tolonglah pendagang hukum, pihak yang berwajib berwenang, Bapak Polisi, tolonglah diberantah, judi online itu kasihan, masa depan anak-anak bangsa negara Indonesia ini ke depannya kayak mana. tolong juga buat ini kan kominfo gitu kan, tolonglah dibokir, jadi-jadi online gitu kalau perlu juga punya pinjaman online yang ilegal, dibokir juga gitu karena itu pasti ada satu pautnya jadi online dengan pinjaman online itu kadang-kadang